Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera dalam Hamasyah. Yeshua Ha'adon. Suci Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur ya. Kita kembali ada di tempat ini. Kita bersekutu bersama-sama di dalam ibadah ini. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan. Suci Tuhan terima kasih juga untuk Bapak Ben, Pak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan pengajaran Torah. Biar kiranya kita semua belajar untuk tetap bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan akan Mesias Yeshua. Pengetahuan akan terus bertambah. Firman Tuhan di dalam Daniel. Menjelang kedatangan Tuhan. Dan itu akan men-trigger juga kedatangan Tuhan. Karena apa? Karena pengetahuan itu akan membawa orang untuk mengenal Elohim lebih dekat, Saudara. Ya. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita membahas suatu parasah yang di dalam kitab keluaran, Parasyat Kitisah. Parasyat Kitisah ketika engkau mengambil. Dan ada subtema yang bisa saya sampaikan di sini, yaitu adalah dua. Meshirut Neves dan Salos Esre Midot Harahamim. 13 atribut Adonai. Atribut belas kasihan Adonai. Ya. Yang biasa nanti di ucapkan pada saat Yom Kippur. Ya. Oke, kita akan buka firman Tuhan. Mari kita buka di dalam keluaran pasal 30. Parasyat ini dari ayat 30, keluaran Shemot 30 ayat 11 sampai 34 ayat 35. Ya. Kita bacakan. Waedaber Adonai El Moshe. Adonai berfirman kepada Moshe. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Adonai uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka supaya jangan ada tulah diantara mereka pada waktu pendaftarannya. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah Shekel ditimbang menurut Shekel Kudus. Shekel ini 20 gera beratnya. Setengah Shekel itulah persembahan khusus kepada Adonai. Ya. Jadi di Parasyat Kitisa yang artinya ketika kau mengambil, when you take, Adonai memberikan suatu perintah. Ya. Dalam Parasyat Kitisa ini masih berkaitan dengan Parasyat Terumah dan Parasyat Tetsaveh. Untuk apa? Untuk membangun Mishkan. Rumah Adonai. Ya. Mishkan Kemah Suci. Yang Tuhan perintahkan kepada Moshe untuk dibangun dengan segala peralatan dan perlengkapan yang harus juga disokong oleh kehal Israel. Dalam hal apa? Dalam hal peralatan-peralatan yang akan dibuat nanti. Ya. Karena itu penting. Karena itu penting. Kenapa Tuhan memerintahkan Israel untuk melakukan membuat Mishkan, memerintahkan Moshe. Karena Adonai Elohim mau dan sangat ingin sekali bersekutu. Ya. Tinggal diam. Betohenu. Betohem. Betoham. Etbeni Israel. Di tengah-tengah umat Israel. Supaya apa? Supaya Israel melihat Sekinah. Adonai itu hadir. Hadir di tengah-tengah umatnya. Kita sering berdoa di dalam Amidah. Di Filat Amidah. Baru kata Adonai Hamahasir. Sekinato Letsyon. Diberkatilah engkau Adonai yang memulihkan. Sekainah. Sekinahnya di Sion. Bahwa nanti waktunya ketika Masyiyah datang dia akan memulihkan. Dan dia akan tinggal. Dia akan diam. Di dalam baik suci. Ya. Oke. Kita lanjutkan disini. Ya. Ada beberapa topik disini yang memang ada. Sebenarnya cukup panjang ya. Tapi kalau memang bisa saya persingkat ya. Karena memang saya hanya mengambil bagian dari Mesyirut Hanefes. Dan 13 atribut belas kasihan Adonai. Selos Esremidot Harachamim. Perintah Tuhan adalah untuk menghitung kembali benih Israel. Ya. Laki-laki berusia 20 tahun yang harus memberikan terumah. Persembahan kepada miskan untuk pendamaian. Kipurim. Ya. Di sini dikatakan. Nguenat nu is khafer nafsyo Adonai. Ya. Untuk pendamaian bagi jiwamu. Ya. Ini penting. Ya. Kita juga sudah mendengar Midras kemarin. Ya. Di syabat. Kenapa? Kenapa hanya setengah shekel? Kenapa tidak satu? Dua, tiga, atau sepuluh? Adonai Elohim hanya memerintahkan setengah shekel. Artinya apa? Artinya setengah. Ini tidak lengkap. Ya. Cuman setengah. Tidak lengkap. Yang lengkap berapa? Satu. Menjadi satu bilangan bulan. Artinya setiap khal Israel. Setiap ish Israel. Orang Israel benih Israel. Tiap laki-laki Israel. Setiap jiwa itu memerlukan jiwa lainnya. Untuk membuat itu menjadi suatu kelengkapan yang utuh di hadapan Adonai. Ya. Artinya apa? Kita sebagai jemaat. Ya. Kita memerlukan orang lain. Kemarin kita mendengar pengajaran sebagai satu komunitas. Ya. Kita peduli dengan satu dengan yang lainnya. Ya. Talmud Shefut 39 mengajarkan dituliskan. Kol Israel arivim ze vaze. Seluruh Israel itu bertanggung jawab terhadap sesamanya. Ini selaras dengan apa yang Raph Saul katakan. Bertanggung. Menanggung bebanmu ya. Di dalam Galatia. Sehingga itu menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Bahwa kita membutuhkan satu dengan yang lain. Dalam hubungan komunitas. Dalam hubungan doa korporat. Ya. Dalam hal-hal yang memang mesti dibangun. Ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial. Yang diciptakan Hashem untuk apa? Untuk membutuhkan orang lain. Ya. Jadi disini dikatakan Adonai memerintahkan menghitung. Ya laki-laki. Kenapa laki-laki? Sebab laki-laki yang berumur 20 tahun. Itu Tuhan persiapkan dari orang biasa-biasa. Yang dulunya mereka adalah budak. Slavery. Di Mitzrayim. Mereka diambil, diangkat. Kemudian mereka menjadi kahal. Satu kesatuan jemaat. Tetapi bukan cuma itu. Hashem membentuk Israel untuk menjadi Safah. Safah itu apa? Safah adalah pasukan. Sebab apa saudara? Sebab Israel ini akan masuk di dalam battle. Di dalam peperangan. Ya. Peperangan yang luar biasa ya. Dia akan menghadapi banyak bangsa-bangsa. Penyema berhala yang harus Tuhan katakan tumpas habis. Ketika mereka masuk di tanah kanaan. Menurut Rashi dan Rambam. Satu sekel di jaman Torah itu 13,33 gram. Nah disini kita melihat bahwa Adonai memerintahkan menghitung persembahan setengah sekel untuk menentukan jumlah orangnya. Jumlah orangnya. Ya. Jadi kita mesti perhatikan bahwa Tuhan juga menjadikan persembahan sebagai satu indikator jumlah umatnya. Ya. Dia tidak langsung menghitung kepala. Ya. Tapi jadi menjadi satu indikator untuk menghitung. Jadi ini akan seakan-akan dipresentasikan juga dengan apa yang dipersembahkan oleh orang-orang Israel. Ya. Dan memang setengah memerlukan setengah yang lain supaya dia menjadi satu. Menjadi satu kelengkapan yang utuh. Ya. Kemudian disini dikatakan oleh Rashi sebagai komentator Torah memahami bahwa setengah sekel dari tiap orang itu membentuk satu dana. Kemarin kita udah belajar juga ya. Yuran dari GKMI ya. Artinya itu bentuk dari satu tanggung jawab. Ini padanannya kira-kira ya dari apa yang kita baca. Satu bentuk tanggung jawab, satu bentuk persembahan terumah kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya pelayanan itu bisa berjalan terus. Ya. Supaya kerajaan Tuhan bisa diberitakan melalui hal-hal yang seperti itu. Kesetiaan. Tetapi hal itu tentu didorong dari apa saudara? Dari hati. Dengan hatimu. Dengan jiwamu. A itu yang mendorong kita untuk taat kepada Hashem. Ya. Taat itu tidak langsung taat. Taat itu dasarnya adalah ahafa. Love. Kasih. Sehingga dengan kasih kita taat. Waktu kita pacaran. Karena kita mengasihi pacar kita. Kita mau aja apa yang dia suruh gitu ya. Disuruh ngapa-ngapain aja mau ya kan. Udah babak belur juga tetap mau. Karena apa? Karena mengasihi. Ya. Itu. Terumah pa bang. Itu. awq. Terumah. Terumah. Ya. Ya. M映amu. Semua, semua laki-laki Israel untuk mempersembahkan itu. Tuhan sedang memperciapkan umat ini menjadi sesuatu pasukan. Karena Tuhan melihat mereka akan masuk di dalam peperangan-peperangan yang dahsyat. Melawan Amalek, melawan Filistin, dan melawan semua musuh-musuh mereka. Sudara. Nah kemudian, kapan penamaian itu didapat? Ketika diberikan setengah shekel itu, kapan penamaian itu didapat? Ini masih Rambam. Rambam adalah komentator Torah mengatakan bahwa penamaian sudah didapatkan seseorang ketika orang itu memberi setengah shekel. Sementara Rasi mengatakan pendamaian baru didapat saat uang itu secara komunal, komunitas diserahkan kepada Tuhan. Ya ini sama sebetulnya, cuman istilahnya teknis itunya saja tentang pendamaian. Ada beberapa topik di sini juga ya. Di sini kita bicara tentang tadi setengah shekel, kemudian adalah berjana pembasuhan, kemudian minyak urapan, minyak kudus, kemudian ukupan yang kudus. Kita juga bicara tentang gambaran dari Beth Salel dan Aholiyah sebagai gambaran dari Masyiyah. Kita akan ke sana. Dan hal yang penting juga adalah peringatan untuk mengunduskan Yom Shabbat. Dan ini yang puncaknya ini adalah tragedi anak lembu emas. Ya Bapak Yusrat sekalian, jadi Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan itu, juga gunanya adalah untuk pembangunan miskan. Karena ketika bayi suci itu dibangun di zaman Selomo, bahkan di zaman bayi suci kedua, persembahan setengah shekel ini akan terus berjalan. Kemungkinan ketika Masyia ben David nanti datang, ia itu akan diberlakukan kembali. Menurut para rabi ya. Kita tidak tahu, nanti kita tinggal lihat saja bagaimana kira-kira aplikasinya, implementasinya pada saat itu. Karena itu merupakan satu kerinduan bangsa Israel, pemulihan semua, apa namanya, semua tata cara persembahan korban, dipulihan kembali semua itu ketika Masyias datang. Jadi bangsa-bangsa bisa melihat kemuliaan Tuhan yang diam di Jerusalem, yang ada di Sion. Jadi itu penting sekali bagi kita, untuk kita juga mengetahui mengapa itu penting. Karena itu membawa kita juga untuk lebih memperhatikan satu dengan yang lain. Kita ini setengah. Kita ini tidak lengkap apabila kita tidak juga dipenuhkan dalam satu komunitas. Kita bisa saling melengkapi, kita saling bisa saling membutuhkan satu dengan yang lain, sehingga apa? Sehingga kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah komunitas. Begitu maksudnya. Kita tidak mungkin bisa belajar Torah atau apa itu sebagai, kemarin dikatakan Lone Ranger. Tidak punya komunitas. Keselamatan hanya bersifat self-centered. Tuhan memanggil umatnya Israel, mulai dari keluarga daripada Abraham Afinu, Itzhak Yaakov. Jadi satu keluarga yang menjadi satu bangsa yang besar. Demikian juga Tuhan memanggil kita bangsa-bangsa yang masuk di dalam perjanjian, pohon zaitun, menjadi satu bangsa yang lebih besar. Kesua katakan, ada kandang lain. Aku mau semua itu disatukan supaya mereka menjadi satu kawanan dan satu gembala. Haleluhi. Jadi itu pentingnya setengah sekel ya, supaya kita bisa melihat betapa kita memerlukan juga orang lain, saudara-saudara kita yang lain dalam berkomunitas, bersosialisasi. Dalam berbagi, dalam kehidupan. Dan juga bertumbuh. Uang yang terkumpul disebut Kesef Hakipurim. Atau uang tumbusan dan akan dilebur untuk membuat 10 adanim, soket. Digunakan untuk membangun tiang miskan, tabernakel. Jadi ternyata perak itu dilebur dan dijadikan tiang miskan. Bahwa kemudian setelah bayi cuci dibuat, koin setengah sekel juga digunakan untuk membeli korbanot. Korban-korban, hewan di dalam komunikasi Israel untuk dipersembahkan juga sebagai persembahan. Korban bakaran, korban sembelian dan lain-lain. Dan itu terus berlaku sampai bayi cuci kedua, kemudian bayi cuci hancur. Dan kita lihat kemarin bahwa semua itu diimplementasikan dalam bentuk sedakah. Sahabat kemarin, yom sahabat kita juga sudah mendengar. Jadi bahwa persembahan itu tetap ada, cuma implementasinya dalam bentuk lain. Baik itu perpuluhan, baik setengah sekel, baik apa. Konversinya adalah dalam bentuk sedakah. Oke, kemudian kita lihat di sini ada bejana pembasuhan. Oke, jadi sebelum itu, di sini dikatakan, sebelum itu kita masih di setengah sekel tadi, ad 14, setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, harus mempersembahkan persembahan khusus kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sekel. Pada waktu dipersembahkan kepada, dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Jadi Tuhan tidak memandang orang kaya, orang miskin, dalam persembahan setengah sekel semuanya sama. Ya, itu artinya keselarasan, ya, apa namanya, equal pada penerapan setengah sekel. Ya, Tuhan mau supaya tidak ada beban, ya, supaya tidak ada beban dalam setiap-tiap orang Israel. Ya, tetapi itu harus didorong dengan ketulusan, ya, dengan kasih untuk mempersembahkan itu. Ya, supaya apa, supaya juga tidak ada tulah yang terjadi di tengah-tengah Israel. Ya, ketika mereka melanggar atau melakukan suatu kesalahan, dengan setengah sekel itu Tuhan bisa melalukan setiap tulah, ya, negef yang diberlakukan bagi orang Israel. Itu digunakan juga dalam ibadah, ya, supaya menjadi satu, menjadi peringatan dihadapan Adonai untuk mengingat kepada orang Israel bahwa itu akan menanggarkan, itu akan sebagai mengadakan pendamaian bagi nyawa orang Israel. Kemudian benjana pembasuhan yaitu kior nekhoset, kior nekhoset, ya, atau cekungan perunggu itu di dalam bait suci, di dalam kemah tabernakal, ya, ada step-step itu jadi antara halaman, halaman dan mau masuk ke tempat ruang kudus, ya. Tuhan menginstruktikan Moshe, ya, tentang kior nekhoset, tentang bejana pembasuhan, ya, disini disebut baskom perunggu, yang digunakan oleh para imam untuk afodah, dalam miskan, ya. Kior berdiri, ya, di dekat misbah, misbeah haolah, yaitu mesbah pengorbanan, ya, tadi begitu masuk ke kemah pertemuan, itu ada juga ruang kudus dan ruang maha kudus tersendiri. Jadi antara itu, antara ketika masuk ke kemah pertemuan, ada jarak di situ. Itu disebut kior nekhoset, yang digunakan para kohanim untuk membasuh tangan mereka dan membasuh kaki mereka. Sebelum mereka melakukan ibadah, afodah, di dalam baik suci, di dalam miskan, ya. Itu penting, saudara. Kenapa? Supaya itu mengingat kembali, ya. Kita di RF Shabbat juga mencuci tangan kita. Satu simbol, ya, bahwa kita mau membersihkan diri kita, bahwa kita, apa namanya, mau, ya. Supaya kita tetap tahir di hadapan Tuhan, ya. Siapakah yang boleh naik ke gunung yang, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, ya. Tidak ada penipuan. Itu artinya. Artinya supaya kita terus mengingat dengan kita melakukan itu. Sama dengan bejana pembasuhan ini, ya. Supaya imam-imam bisa memulai satu pelayanan di dalam miskan, ya. Hal ini juga mengingatkan ketika seder pesak diadakan, Yesua mengadakan seder pesak untuk murid-muridnya dan dia membasuh kaki murid-muridnya dalam Yohanan 13 ayat 1-18. Simon Keva mau supaya seluruh tubuhnya dibasuh, ya. Bukan hanya kakinya. Ini juga mengingatkan kembali pada peran bejana pembasuhan, ya. Kior Nehoset, ya, di mana para imam diminta untuk membasuh kaki dan tangan mereka. Ada satu hal yang memang terus dipelihara, ya. Sebelum, jadi waktu COVID, orang-orang sering mencuci tangan. Anak saya di rumah rajin sekali, dia cuci tangan. Baru megang apa, tau-tau cuci tangan. Baru cuma nyentuh apa, cuci tangan. Nek, kamu kok cuci tangan? Iya, soalnya sakut COVID. Jadi, betapa itu satu simbol yang sangat penting, ya, untuk membersihkan diri kita, ya. Supaya kita tidak kena kuman, kita tidak, tapi dalam konteks rohani itu adalah satu, apa namanya, orang Ibrani berpikir konkret, ya. Dan ini diambil, dicontoh juga oleh saudara kita yang seberang, ya. Itu hal yang baik yang juga kita bisa terapkan. Kemudian ada minyak urapan di dalam keluaran 30 ayat yang ke-22, ya, yaitu syemen hamiskah. Adalah minyak khusus digunakan untuk mengunduskan semua benda di dalam miskan. Tuhan memerintahkan itu juga. Juga dioleskan ke kepala kohanim, ya. Minyak urapan. Minyak urapan yang dibuat sedemikian rupa, ya. Kita lihat juga banyak di gereja-gereja yang quote-unquote popular, ya, minyak urapan dipakai, ya. Tetapi tentunya bukan minyak urapan yang Tuhan perintahkan di sini, ya. Itu digunakan, dipakai untuk mobil, untuk motor, untuk rumah, untuk segala hal, ya. Mereka tidak bisa membedakan mana itu minyak urapan yang Tuhan perintahkan di dalam Torah, dan minyak urapan yang mereka buat untuk dioleskan. Sehingga keluar dari konteksnya, ya. Sebuah amidras mengatakan bahwa botol semen hamisca, minyak urapan itu dibuat Mose, secara ajaib bertahan selama 750 tahun. Dan tepat sebelum Beit Hamikdah pertama hancur, ya, bertahan dari zaman Mose sampai sebelum Beit Suci dihancurkan. Sudah dekat, ya. Kenapa? Karena Raja Yosya menyembunyikan botol itu. Tuhan katakan, seseorang tidak boleh membuat minyak urapan itu untuk kepentingan sendiri. Ya, itu harus dibuat untuk kohen, untuk kohanim. Begitu. Di sini dikatakan, Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah, keluaran 30 ayat 25, yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Ya. Ayat 33 katakan, Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubukannya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi artinya minyak urapan ini hanya dibuat dan digunakan untuk kepentingan afodah di dalam miskan, di dalam tabernakal. Tidak bisa dibuat secara sembarangan. Ya. Bahwa Tuhan memerintahkan ini, bahwa ini betul-betul separat, terpisah. Betapa Tuhan ingin umatnya kudus ya, termasuk para kuhanim dan koengadol. Tuhan mau itu sesuatu yang terpisah bagi dia, ya, dalam pelayanan di dalam miskan. Kita akan lanjut, ya, kepada Betzalel, ya, pasal yang ke-31. Berfirmanlah Adonai kepada Moshe, Lihat, telah kutunjuk Betzalel ben Uri ben Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan ruah Elohim, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu, dan untuk pekerjaan dalam segala macam pekerjaan. Nah, di sini, kembali Tuhan menunjuk Betzalel. Siapa dia Betzalel itu? Siapa dia Betzalel? Betzalel ben Uri, the son of the light, anak terang. Ben Hur, cucunya Hur. Hur yang mana? Hur yang ketika Israel berperang melawan Amalek, mengangkat tangan Moshe, tongkat dan tangan Moshe. Ada Aharon dan Hur. Satu hari mereka berperang. Ketika Moshe lelah, Israel kalah. Ketika Moshe mengangkat tangannya, dibantu oleh Aharon dan Hur, Israel menang. Itu Betzalel. Betzalel. Ben Uri. Uri Ben Hur. Jadi, nama bapaknya disebutkan, nama kakeknya juga disebutkan. Siapakah Betzalel? Betzalel, sebagai apakah Betzalel itu menjadi kepala arsitek dalam pembangunan miskan. Nah, ini saudara. Tuhan memilih orang-orang yang mempunyai suatu kecakapan, suatu hikmat, suatu keahlian untuk membangun miskan. Dikatakan bahwa Betzalel adalah arsitek untuk membangun miskan. Dan Tuhan mengurapi dia. Bahkan dikatakan, telaku penuhi dia dengan ruah Elohim. Jadi, orang yang penuh roh kudus bukan hanya roh kudus setelah kisah Rasul Pasal 2. Rakan-rakan di situ baru terjadi tidak. Torah juga mengajarkan orang-orang yang Tuhan pakai untuk membangun miskan adalah orang-orang yang dipenuhi dengan ruah kodes. Kodes. Mose, Aharon, Yehousua, Miriam. Mereka semua penuh dengan ruah kodes. Termasuk Kohanim dan Kohen Gadol. Kalau Tuhan tidak penuhkan mereka dengan ruah Elohim, mereka tidak akan layak melayani afudah di dalam miskan, saudara. Jangan kita bayangkan pendapat replacement teologi Torah itu legalistik. Sesuatu yang surah. Tidak. Kenapa seperti itu? Karena itu sudah ditanamkan ajaran dalam pikiran seperti itu. Sehingga kita tidak menggali kebenaran itu dari perspektif yang benar, dari sumber yang benar. Kita membuat penilaian-penilaian sendiri dengan pikiran kita. Dengan replacement teologi, dengan ajaran-ajaran pengganti. Dengan dogma-dogma yang telah dibuat. Sehingga itu violated Torah. Itu mencederai Torah Adonai yang kudus. Saya sedih sekali, saudara. Ini pergumulan kita sebagai kehilat, kakhal mesianik. Untuk apa? Revival. Torah Ticik. Revival kembali itu melalui ruah kodes, melalui pelayanan dengan spirit. Segala sesuatu harus dengan ruah Elohim yang mendorong. Sama juga dengan Luhot Avanim. Sama juga dengan Luhaloh Batu. Ditulis oleh ruah Elohim, jari Elohim. Elohim itu sendiri. Bet Shalel Ben Uri, the son of light, anak terang, adalah dari suku Yehuda. Dari suku Yehuda. Jadi Hur, cucu dari Bet Shalel ini, adalah suami dari Miriam. Hur ini juga dibunuh nanti, pada saat insiden, anak lembu emas, menurut Midras Rabah. karena dia menolak. Juga nanti kita lihat ada Aharon. Bagaimana perannya pada tragedi anak lembu emas. Jadi, dari suku Yehuda, Tuhan memberikan Bet Shalel. Dan ada satu lagi, ada satu lagi asisten yang lain. Ada dua di sini. Ayat yang ke enam. 31 et 6, Semot. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiath. Ben, Ben, bukan Bin ya, Ben. Kalau Bin itu, Ben Ahisamah dari Sukudan. Dalam hati setiap orang ahli akan kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Tentu juga Aholiath dipenuhi dengan ruah kodes. Arsiteknya adalah Bet Shalel, sedangkan Aholiath adalah ahli dalam perkayuan. Perkakas semua juga dia ahli. Tuhan pilih. Tuhan pilih di sini. kita lihat di sini juga adalah bahwa Bet Shalel merupakan gambaran dari Masyias. Dari Masyias, dari Masyia. seorang pria, seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama dari suku Yehuda. Dipenuhi dengan ruah Elohim. Nama Bet Shalel artinya adalah dalam bayang-bayang Elohim. Bet Salmu, Bet Salem. Bet Salem. Kita diciptakan, Adonai menciptakan kita, Bet Salem Elohim. sesuai dengan citra dan gambar Adonai. Sehingga kita segambar dengan dia. Kita mempunyai gambaran yang utuh dari pencipta kita. Nah di sini arti kata dari Bet Shalel juga begitu. Dalam bayang-bayang Elohim. Dan dia adalah kepala, pemimpin, arsitek untuk merancang. Jadi seorang rabi itu mengatakan Ya Khasal bahwa hikmat Bet Salem ini luar biasa. Hikmat Bet Salem sama seperti ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta. Ada sebagian hikmat Tuhan yang menurut misnah, menurut Midras diberikan diberikan kepada Bet Shalel. Sehingga dia mengerti sekali bagaimana dia bisa melihat kemuliaan Tuhan yang ada di sorga, yang ada dalam pikiran Moshe itu ter inspire juga kepada Bet Shalel. Apa yang ada dalam pikiran Moshe ketika Moshe menerima semua perintah Tuhan, Bet Shalel pun segambar, sesuai, cocok. jadi luar biasa. Dikatakan dipenuhi dengan roh hikmat hokmah, tefunah dan juga untuk membuat miskan. Luar biasa. Dalam bayang-bayang Elohim. Dan kemudian Aholiath juga mempunyai arti yaitu namanya adalah Kemah Bapak. Aholiath. Ohel. Ohel itu adalah tenda Kemah. Af Bapak. Aholiath. Sebuah mindras mengatakan bahwa Moshe sangat terkesan dengan kemampuan. Kemampuan mereka. Kemampuan Bet Shalel dan Aholiath. sehingga dia berkata Betsel El Betsel El Hayita. Artinya engkau memang berada dalam bayang-bayang Elohim. Artinya sebagaimana Elohim bayang-bayangnya itu selara sama begitu. Semuanya harmonis juga dalam membangun Kema Suci. Jadi luar biasa. Aholiath ini dari suku Dan sedangkan Bet Shalel dari suku Yehuda. Suku Yehuda. Engkau memiliki kemampuan untuk menciptakan yang kudus diberkatilah dia telah memerintahkannya kepadaku. Moshe katakan begitu. Dengan kata lain ketika Moshe diperlihatkan pola miskan dan semua perabotannya di Gunung Sinai Moshe juga takjub dengan apa yang dimiliki oleh Bet Shalel yang masih muda. Dia menciptakan kembali penglihatan yang Moshe dapatkan dengan sempurna. Perfect. Begitu juga dengan kita. Tuhan mau kita melayani dia dengan serve Adonai with honor. Dengan kemuliaan. Dengan kemampuan kita yang terbaik kita berikan. Dengan kehormatan. Serve with honor. Moshe begitu terkesimanya dengan bagaimana Tuhan memilih Bet Shalel. Bet Shalel sama seperti Yeshua. Karena dia berasal dari suku Yehuda. Yeshua dipenuhi oleh ruah Elohim. Yeshua terus bertumbuh. Bertumbuh menjadi besar dan dipenuhi oleh hikmat. Tefunah. Daat. Hohmah. Pada saat dia semakin besar. Dan kemudian dia siap untuk masuk di dalam pelayanan yang telah dipersiapkan Bapanya. Bet Shalel adalah gambaran dari Masyih yang diurapi dengan ruah Hakodes. Yang menyatakan kemuliaan Bapak ketika dia datang. Yeshua juga adalah Mesias yang diurapi yang menyatakan kemuliaan Bapak. Bet Shalel menyatakan kemuliaan miskan yang ada di sorga. Gambarannya dia menyatakan di atas muka bumi ini. Di antara bangsa Israel. Jadi ada satu similarity satu kesamaan yang selaras bahwa dipenuhi dengan ruah Elohim hikmat marifat dipenuhi dengan kecerdasan yang luar biasa. Kita lihat kembali di sini ada hal yang juga ditulis oleh Misnah Sanhedrin 69b bahwa Bet Shalel itu ternyata masih sangat muda sekali. Bet Shalel berusia berapa saudara? 13 tahun. According to the Midras Bet Shalel berumur 13 tahun. Ini Judaism from Judaism bukan dari source yang lain. Jadi kita mesti juga bisa menerima hal itu. Kenapa? Anak-anak laki-laki bar mitzvah usia 13 tahun. Mereka sudah akil balik. Kenapa Tuhan harus memilih seorang anak ya? Kita bilang masih seorang anak ya karena 13. Kalau dia udah 17 dia boleh dikatakan sudah remaja yang matang. Tuhan memilih ya umur 13 karena adalah satu kemurnian spirit. satu ketulusan sesuatu yang bisa diasa sesuatu yang bisa terus dipertahankan. Bisa diarahkan dengan baik. Itu tujuannya. Itu adalah satu hal yang bahwa anak ini akan terus. Gambarannya ketika anak umur 13 tahun melakukan bar mitzvah dia sudah memikul the yoke of the kingdom. Apa itu? Dia harus memikul Torah. Perintah-perintah Torah. Tariah mitzvah. Dia berjalan di dalam kekudusan. Dia berjalan untuk tuduh de mitzvah dalam hidupnya dia. Sehingga apa? Dia dikategorikan masuk di dalam minyan. Minyan itu artinya korum untuk memenuhi satu pelayanan baik di dalam pelayanan ibadah, hafodah maupun tefilah. artinya anak umur 13 tahun pun ketika dia sudah minyan dia pun bisa berhak pemimpin sebagai pemimpin doa. Sesuai dengan kemah. Betzalel 13 tahun. Betzalel tahu bagaimana pengetahuan apa yang dimiliki Betzalel. Betzalel tahu bagaimana menggabungkan huruf-huruf Ibrani, huruf-huruf Lashon Hashamaim huruf-huruf yang kudus itu yang dengannya Hashem menciptakan langit dan bumi. Betzalel sudah melek dengan huruf-huruf Ibrani. Dengan semua pengetahuan yang Tuhan berikan. Karena Betzalel memiliki level hikmat yang mirip dengan hikmat yang Tuhan berikan ketika dia menciptakan semesta. Berakhot 55a. jadi luar biasa gambaran dari Betzalel dan Aholiab bahwa Tuhan memilih Betzalel yang masih sangat muda yang masih sangat terlalu muda tetapi Tuhan mempunyai satu rencana yang besar untuk dia dan itu juga adalah gambaran dari Yeshua ketika dia pergi ke Yerusalem umur 12 tahun dia melakukan percakapan dengan kemungkinan Gamliel guru-guru Torah di Bethan Iqnas di Yerusalem dan mereka tercenang mereka kagum luar biasa anak ini hikmatnya luar biasa sampai Yosef dan Miriam kehilangan dia ketika dia dan sama juga dengan Betzalel dengan umur yang relatif sama itu makanya gambarannya hampir sama Masyiah dengan Betzalel dan mereka sama-sama dari suku Yehuda the royal blood suku yang akan memerintah sebagai raja Aholiab adalah juga tukang asisten dari Betzalel yang juga ahli di dalam perkakas-perkakas Mose memilih Tuhan memilih mereka berdua dan Mose kagum apa yang Tuhan nyatakan di depan dia kepada anak-anak yang masih muda ini kalau Aholiab tidak ada historinya di umur berapa dia tapi disini dikatakan hanya Betzalel jadi Tuhan ingin sekinahnya itu hadir di atas muka bumi dinyatakan dan dirasakan oleh umat Israel ketika dia berdiam itu penting saudara karena apa kehadiran hadirat Tuhan itu membawa pemulihan hadirat Tuhan di atas muka bumi ini membawa damai sejahtera shalom kita sering berdoa juga biar kiranya kita semua dipenuhi dengan shalom baik shalom damai sejahtera yang memenuhi kemah suci dan kekudusan Tuhan terus memenuhi kemah suci sehingga orang Israel boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan disini juga dikatakan dalam Ibrani 3 1-6 sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi pandanglah kepada rasul dan imam besar kita yaitu Yeshua yang juga diurapi yang menjadi imam besar kita imam besar Melkisedek yang setia kepada dia yang telah menetapkannya sebagaimana Moshe pun setia dalam segenap rumahnya karena Moshe pun itu adalah penebus Yeshua Mesias juga penebus mereka punya gematria yang sama Moshekai Mesiah 358 jadi Moshe adalah penebus pertama Mesias adalah penebus terakhir ini bicara tentang Moshe tadi Bethsale jadi Tuhan ingin supaya umatnya bisa merasakan kehadirannya di tempat kudusnya di bayi cuci di miskan sehingga umat Israel bisa merasakan damai sejata shalom bisa merasa bisa mendapatkan kesembuhan kekuatan ya saudara kita juga tahu bagaimana bangsa-bangsa lain mendengar ketika ada bayi cuci di Yerusalem didirikan oleh Salomo ya ratu Sheba saya rasa bukan cuma ratu Sheba seluruh bangsa-bangsa itu datang ke Yerusalem karena apa karena hadirat Tuhan ada disitu dan mereka membawa persembahan yang banyak sekali untuk siapa untuk Tuhan untuk Selomo yang setia kepada dia yang telah menetapkannya Ibrani 3 itu sebagaimana Mose pun setia dalam segenap rumahnya sebab ia dipandang layak untuk mendapat kemuliaan lebih besar daripada Mose sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Elohim yang memberikan hikmat dan pengetahuan Ibrani ya masih di dalam Ibrani dan Mose memang setia dalam segenap rumah Elohim sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian tetapi Masiyah setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya dan rumahnya ialah kita jika sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan Bab Saul menulis itu bahwa kita juga tubuh kita adalah baik ruaha kodes makanya kita harus memelihara tubuh kita dengan baik-baik jangan menyerahkan tubuh kita untuk hal-hal yang tidak berguna untuk hal-hal yang menyakiti hati Tuhan jadi Tuhan memakai betsalir dan ahliyat dengan luar biasa hikmat sehingga itu bisa miskan itu bisa diselesaikan dan perfect sempurna Tuhan begitu Tuhan begitu senang sekali ya Tuhan Tuhan melihat bahwa dia bisa hadir di tengah-tengah umatnya ditahmiskan itu ditahmiskan kita lanjutkan ke yang berikutnya syabat sebagai tanda perjanjian ya disini kita lihat di dalam pasal 31 ayat yang ke-12 berfirmanlah Adonai kepada Moshe katakanlah kepada Bini Israel demikian akan tetapi hari-hari sahabatku harus kamu pelihara sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Adonai yang mengunduskan kamu ini diulang lagi disini saudara ya ketika disinai Tuhan sudah menuliskan 10 pasara hadibarot tetapi Tuhan mengulang lagi disini kepada Moshe ya diulang untuk terus diingat ya haruslah kamu pelihara tetapi hari-hari sahabatku haruslah kamu pelihara sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Adonai yang mengunduskan kamu perintah sahabat diberikan kepada Moshe ketika bangsa Israel memelihara perintah itu bangsa itu dikuduskan oleh karena apa mereka somer sahabat memelihara sahabat ya saudara mungkin di dalam hidup kita juga sebagai orang percaya di dalam Mesias yang sudah masuk di dalam perjanjian dan kita mengenal sahabat ini sangat fundamental saudara ya ini sangat fundamental sangat-sangat betul-betul sesuatu yang harus kita pelihara dengan serius karena apa karena sahabat adalah tanda perjanjian cincin kawin yang Tuhan berikan kepada Israel juga bagi bangsa-bangsa yang masuk di dalam the house of Israel Yesaya 56 bangsa-bangsa yang menggabungkan dirinya sehingga Mesias melihat bukan dua kawanan satu kawanan ya satu kawan itu arti kawanan lain yang bukan Israel diambil masuk ke sini bukan Israel harus masuk ke kawanan goyim Gentile tidak tapi kawanan itu aku ambil supaya menjadi satu menjadi satu in the house of Israel rulenya rulenya adalah the house of Israel bukan rulenya Gentile ya bangsa yang sudah menghidupi perjanjian itu ribuan tahun dan Tuhan ingatkan kembali kan tetapi hari-hari sahabatku harus kamu pelihara ya saudara sebisa mungkin kalau saudara sudah tahu sudah hari Jumat harusnya saudara apa nih bikin kalahkah atau kita mau siapkan anggur apa semua kita persiapkan RF sahabat dengan sebaik-baiknya jangan kita anggap enteng kita anggap ah sahabat kita tuh seperti jenuh tapi sahabat itu seperti kita mau date kepada kekasih kita rabi Safira katakan when you entering in sahabat you date with the Lord menjadi satu kesukaan bukan menjadi satu beban atau menjadi aduh saya mesti siapin ini lagi no kamu harus bersuka cita bersuka ria to be delighted we delight we delight we delight in your sahabat sahabat menjadi satu kesukaan bagi jiwa bagi nefes kita sebab apa sahabat muai nafas sahabat yang membuat kita bisa berisrat di dalam hasyad di dalam hamasiyah yang adalah perhentian bagi kita itu penting saudara kita diingatkan kembali kemarin kita sudah nikrah kodesyum hasyabat kita bersyukur dan kita memelihara itu midras katakan khasal katakan jika kol Israel memelihara dua kali sahabat saja secara berturut kol Israel seluruh Israel sungguh-sungguh memelihara dua kali hari sahabat masyih akan datang masyih akan datang tapi kalau masyih belum datang mereka belum even bahkan orang Israel sendiri masih banyak juga yang itu pentingnya Tuhan terus mengingatkan kembali dalam parasat kitisnya ini untuk menguduskan sahabat supaya sebagaimana Israel yang memelihara sahabat dipelihara oleh sahabat itu bukan Israel memelihara sahabat tetapi karena Israel memelihara sahabat sahabat hasien itu memelihara Israel turun temurun selama ribuan tahun bangsa-bangsa lain boleh punah tetapi Israel tetap dipelihara karena apa karena they could afford they could afford the merit of the father their father karena merit daripada perjanjian Tuhan dan juga merit daripada Sinai covenant di Sinai kita lanjutkan kembali nah ini kita akan masuk di dalam tragedi anak lembu emas anak lembu emas pasal 32 saya mau lihat dulu berapa lama ya ada waktunya ketika bangsa itu melihat bahwa Moshe mengundur-undurkan turun dari gunung itu maka berkumpulah mereka mengerunguni Aharon dan berkata kepadanya mari buatlah untuk kami Elohim yang akan berjalan buatlah kepada kami Ilah yang akan berjalan di depan kami sebab Moshe ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Tanah Mesir kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia nah disini saudara Moshe sedang ada di puncak Gunung Sinai Tuhan sedang memberikan instruksi-instruksi bagaimana membangun kema suci bagaimana mempersiapkan segala perabotan bagaimana mempersiapkan orang-orang Lewi imam-imam untuk menjadi pelayan-pelayan yang akan menyelenggarakan Afodah di Beth Hamikdas dan semuanya umatnya ada di bawah umat Israel ada di bawah dan Moshe ada di atas dengan Yehoshua ya dengan Yehoshua kemudian kemudian apa disini kita baca lagi lalu berkatalah Aharon ayat 2 3 2 ayat 2 kepada mereka tinggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu anakmu laki-laki dan perempuan dan bawalah semuanya kepadaku lalu seluruh bangsa itu meninggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Aharon diterimanya itu di tangan mereka dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripada anak lembu tuangan kemudian berkatalah mereka hai Israel inilah Elohim Elohimu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir ketika Aharon melihat itu didirikannya mesbah di depan anak lembu itu berserulah Aharon katanya besok hari raya bagi Adonai dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum kemudian bangunlah mereka dan bersukaria saudara mereka tidak sabar menunggu Moshe turun dari gunung Sinai mereka tidak sabar ya walaupun mereka sudah mendengar bagaimana suara Tuhan yang betul-betul mengguntur di Sinai memberikan mengucapkan 10 asara hadewarot ya tetapi mereka tidak sabar waktu Moshe dianggapnya lama tidak turun ke bawah ya dan apa yang mereka lakukan mereka membuat golden cow patung anak lembu emas ya ini tragedi ini membuat hur yang kakek daripada Beth Salel itu terbunuh terbunuh kenapa tentu ada resistensi ya kaum Lewi juga adalah kaum yang resistensi terhadap ini terhadap pembuatan anak patung lembu emas ini tetapi harus kita lihat dan kita juga harus kita tahu juga bahwa mixed multitude yang keluar dari Mitzrayim yang keluar dari Mitzrayim yang keluar dari dari Mesir itu bukan hanya bangsa Israel saudara tetapi ada juga bangsa bangsa lain termasuk bangsa Mesir yang ingin keluar ingin juga mengikuti bangsa Israel keluar para rabi menyebutkan Erev Rav mereka ini adalah kelompok Erev Rav goyim yang ikut masuk ke kelompongan benai Israel ketika keluar dari Mesir dan mereka inilah yang sebetulnya membuat inisiatif membuat patung anak lembu emas jadi para ada komentar ada komentar para rabi sebetulnya juga bukan Israel seluruhnya tetapi prakarsanya adalah orang-orang Mesir bangsa-bangsa lain yang apa namanya yang mempengaruhi orang Israel untuk membuat patung anak lembu emas dengan desakan yang luar biasa memberikan pengaruh sehingga Aharon tidak berdaya Aharon tidak mempunyai pilihan apalagi dia lihat huruf dibunuh Aharon membuat satu trik untuk mengulur ulur sekalipun juga dia katakan bahwa aku akan membuat dia yang membuat anak patung lembu emas mereka ingin membuat lembu yang besar oks tetapi yang jadi adalah anak lembu emas kecil anak lembu emas itu adalah dewa apis bangsa Mesir kita lanjutkan ayat 7 berfirmanlah Adonai kepada Moshe pergilah turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata hai Israel inilah Elohim mu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir Tuhan tahu Israel mulai menyimpang Tuhan tahu Israel mulai melakukan kejahatan yang sangat besar sangat besar kenapa sangat besar bayangin disinai mereka katakan na'aseh venishma apa yang kami akan melakukan dan kami akan mendengarkan apa yang Tuhan katakan semua 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 firman Tuhan yang Tuhan katakan akan kami lakukan dan kami dengarkan kami lakukan kami dengarkan itu satu apa namanya satu deklarasi dari umat Israel mengatakan demikian tapi kenyataannya ketika Moshe berlama-lama Moshe hanya telat enam jam according to the midra cuma enam jam dia terlambat turun empat puluh hari kita nanti akan lihat tiga kali Moshe naik ke gunung Sinai tiga tahap mulai dari enam sifan Moshe lihat bangsamu telah rusak kelakunya telah menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka mereka telah membuat artinya apa saudara kalau seorang gadis dan seorang pemuda ingin masuk di dalam pernikahan ya tentu si pemuda ini berjanji kepada mempelai perempuan nanti aku akan sediakan rumah sediakan ini itu ya kamu yang penting jaga kekudusan kamu yang penting dipingit dulu ya jangan macam-macam jangan artinya itu sudah gak bisa apa lagi ya nanti mempelainya tunggu saya akan apa namanya saya akan tepati janji saya nanti kamu diam dulu di rumah orang tua kamu ya sesuatu yang membuat mempelai wanitanya ini sokat cita betulnya dia akan terus menunggu tentunya tapi apa yang terjadi dengan Israel sebagai istri masa mudanya Israel berzina dengan anak lemumas dengan berhala berhala Mesir Asim sakit hati sekali dengan penyemahan anak lemumas dan katakan rusak lakunya lihat umatmu ya bagaimana seorang istri calon istri yang dipersiapkan ketika suaminya ada di tempat lain dan memberikan janji aku akan datang nanti tunggu aku akan memberikan ketubah nih kak aku akan memberikan ini itu janji begitu dia datang istrinya sedang kepergok Hancur hati Moshe hancur hati Tuhan Hancur Tuhan katakan begini lagi firman Adonai kepada Moshe telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murka aku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar ya luar biasa kalian katakan aku akan bangkit aku akan membinasakan mereka ya aku akan hancurkan mereka Tuhan begitu murka terhadap Israel ketika Israel berzinah dengan patung anak lembu umat sesaat saja ditinggal dia sudah melakukan penyimpangan yang keji sekali di hadapan Tuhan sampai Tuhan katakan aku akan membinasakan mereka tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar artinya apa Israel akan dilenyapkan akan dihancurkan dan Tuhan akan memangkitkan satu generasi baru dari Moshe dari Moshe ayat sebelas lalu Moshe mencoba melunakan hati Adonai Elohimnya dengan berkata mengapakah Adonai murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dengan tangan yang kuat mengapa orang Mesir bagaimanakah maksudnya itu ya mengapakah orang Mesir nanti orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan meminasakannya dari muka bumi artinya Tuhan bukankah Israel engkau yang bawa yang pimpin dari Mesir dari Mesir kupanggil anakku Hosea artinya Israel masih dalam perbudakan mengapakah engkau membawa bangsa ini keluar untuk kau binasakan di padang gurun saya katakan ini yang disebut dengan Mesir Neves Moshe Rabenu Moshe Rabenu mempunyai Mesir Neves dia katakan mengapa Tuhan kau murkah sehingga kau membinasakan ada logiknya juga karena mereka menyimpang karena mereka berselingkuh istilahnya begitu ya sebagai istri yang sudah dipilih yang sudah dijanjikan ketubah dan segala macam Israel tidak setia itu sesuatu yang sangat menyakitkan hati Tuhan sesuatu yang membuat Tuhan murka di sini di sini kita lihat ada peran Moshe sebagai perantara ada peran Moshe sebagai sebagai perantara pendamai apa istilah ini saya lupa lagi itu ya sebagai Masjia 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 peran Moshe sebagai Moshe berperan menjadi perantara pendamai Masjia dan ini sesuatu yang sangat luar biasa yang dimikili oleh Moshe ya karena Moshe mempunyai hati Mesirut Nefes mau berkorban ya dia mau pasang badan jiwanya dia hidupnya dia untuk Israel ya dia jadi mediator disitu ya dia jadi mediator untuk mendamaikan Tuhan supaya tidak murka bayangin Tuhan katakan Tuhan mau habiskan binasakan ya tetapi Moshe katakan mengapa Tuhan kau binasakan umatmu yang kau dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung kau bawa apa nanti kata bangsa-bangsa yang lain apa akan mereka katakan kepada engkau dia membawa bangsa ini keluar tapi tidak membinasakannya ya Mesirut Nefes itu adalah suatu menjadi suatu pengorbanan diri ya sesuatu yang tidak mementingkan diri sendiri Moshe masuk di dalam posisi itu intercessor karena dia mengorbankan dia ingin sekali supaya Israel juga diselamatkan ya dia ingin supaya bangsa ini juga jangan dibinasakan Tuhan jangan dibinasakan sehingga rencana Tuhan untuk bangsa ini akan terus berjalan ya kalau dia habis bangsa ini habis bagaimana ya Tuhan Tuhan memenuhi segala janji-janjinya ya kepada Abraham Isaac dan Yaakov ya jadi Mesirut Hanefes itu adalah satu pengorbanan diri yang luar biasa ya satu tindakan disebut juga tindakan martir ingin mau mengorbankan diri sendiri pengabdian yang totalitas ya pada tujuan tertentu ya pada tujuan yang mulia yang tinggi dalam tradisi Yahudi Mesirut Hanefes juga dikaitkan dengan gagas adalah sesuatu hal satu gagasan untuk melayani Tuhan tanpa syarat totalitas bahkan dalam menghadapi resiko yang besar sekalipun yang pribadi itu Mose sebagai intresosor sebagai mediator sebagai maski ya sebagai pembimbing tapi dia mau Tuhan jangan binasakan umat ini ya banyak hal yang juga di dalam komentar Torah ya sifat Mesirat Hanefes dari Mose ya Mose membila saudara-saudaranya ya bahkan dia sampai membunuh orang Mesir ya saat bayi Mose ditempatkan di keranjang terapung-apung di sungai Nil menghindari dari kriteri Fir-Aro untuk membunuh semua laki-laki Ibrani tetapi ibunya Yohevet menunjukkan Mesirut Neves jadi ibunya sudah mempunyai sifat Mesirut Neves Miriam mempunyai Mesirut Neves dengan menjaga keranjang dan memastikan bahwa Mose itu tetap baik tetap baik-baik saja sebagai sebagai orang dewasa Mose juga adalah Mose itu juga adalah dia adalah the prince of Egypt dulu ada film the prince of Egypt pangeran dari Mesir karena dia diangkat oleh putri paroh tapi dia tinggalkan semua dia gak mau itu dia mau menyatu dengan umat Israel dia mau menjadi satu dengan umat ini yang mengajarkan Mesirut Neves yang ada di dalam spirit daripada Mose Rabenu ya saudara Midras mengajarkan bahwa Mose rela mengorbankan kesejahteraan dan kenyamanan hidupnya sebagai pangeran di Mesir dan ketika Israel berdosa dalam penyeman anak lemuh emas Tuhan tak membinas Israel dan memulai lagi dengan generasi baru dari Mose sebagai bapak dari bangsa baru namun Mose menolak Mose tidak mau bahkan dia mengatakan dia lebih suka namanya dihapuskan dari kitab yang ditulis itu daripada melihat bangsa Israel dihancurkan oh ini paralel dengan Yeshua ya dihadapan Bapak ya dia katakan Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat sama apa yang dilakukan Mose juga dilakukan oleh Yeshua Hamasyah junjungan kita juru selamat kita mesurut nefes ya saudara satu gambaran yang luar biasa yang dimiliki oleh oleh Mose Rabbeinu dan Yeshua paralel banyak sekali hal-hal yang paralel dia mau supaya orang itu hidup mendapatkan keselamatan ya tidak menerima murka dari Elohim karena dosa-dosanya oke kita terus dikit lagi di ayat 12 dikatakan mengapakah di ayat 13 dikatakan ingatlah kepada Abraham ingatlah kepada Abraham Isaac dan Yaakov dan Israel hamba-hambamu itu sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya ya dan ayat 14 dikatakan dan menyesalah Adonai karena malapetaka yang dirancangkannya atau umatnya bayangin saudara ya seorang Mose menjadi intercessor menjadi mediator menjadi maskiah bagi Israel dia bisa melunakan hati Tuhan sehingga dikatakan menyesalah Adonai artinya Adonai mengurungkan dekret yang telah dia buat untuk menghancurkan Israel luar biasa Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat equal saudara ya jadi dalam semua contoh ini Misrut Hanefes dari Mose mencontohkan komitmen yang dalam untuk melayani Tuhan dan bangsanya untuk melayani Tuhan dan komunitasnya bahkan dengan harga yang sangat besar ya disini dari Midrastan Huma dikatakan Midras Rabah ya ini komentar dari Rashi ya ingatlah akan Abraham ya karena disini dikatakan ingatlah pada Abraham Ishak dan Yaakob hamba-hambamu jika engkau berpendapat bahwa mereka telah melanggar 10 perintah Sarah Hadir Warot biarlah hambamu biarlah hamba mengingatkan engkau ini Mosei berkata mengingatkan engkau bahwa Bapak leluhur mereka Abraham diuji dengan 10 ujian dan menerima upahnya berikanlah pahala itu kepada Abraham sehingga 10 akan menghapus 10 Midras Tan Khuma 24 ya Shemot Rabah 44 ayat 4 artinya disini Mosei mengatakan ayo ya Abraham telah melakukan 10 10 tes yang lewat yang Tuhan berikan dan dia lulus tapi dia belum menerima upahnya buat itu menjadi ikul bagi kesalahan Israel yang menyemah anak patung lemu emas sampai demikian Mosei berkata ya kemudian juga masih dalam Midras Tan Khuma 24 Abraham Ishak dan Israel jik ya Abraham Ishak dan Israel ketik 2 jika mereka dihukum untuk dibakar dalam api ingatlah Abraham yang menyerahkan dirinya untuk dibakar demi engkau diuruh Kasdim Abraham juga dibakar diuruh Kasdim oleh Nimrod tetapi dia keluar sama dengan Sadrach, Mesach dan Abednego Abraham keluar dengan tidak terjadi apa-apa jika mereka dihukum mati dengan pedang ingatlah Yitzhak yang menjulurkan lehernya memberikan lehernya ketika dia diikat dalam akedah Yitzhak jika mereka dihukum dengan dijatuhi hukuman pengasingan ikatlah Yaakob yang diasingkan ke Haran jadi semua dikembalikan lagi jadi Mose mencoba mengingatkan Tuhan Tuhan ingat kembali Zehut Avoteinu the merit of our father dengan kesalahan ini Mose mau membuat satu bargaining untuk melindungi untuk menyelamatkan Israel dari murka yang menyalah-nyalah jika mereka anak-anak Israel tidak akan diselamatkan dalam jasa para leluhur Zehut Akhod mereka mengapa engkau berkata kepadaku bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar jika kursi dengan tiga kaki tidak tahan tidak dapat tahan berdiri di hadapan engkau ketika engkau murka apalagi kursi dengan satu kaki ini pengandaian jika kursi dengan tiga kaki siapa kursi dengan tiga kaki Zehut afford merit of our father Abraham Isaac Yaakov tidak tahan berdiri dia dapat engkau jika engkau murka apalagi kursi dengan satu kaki artinya artinya Mose membuat satu pengandaian Zehut Abraham Isaac Yaakov tidak tahan apalagi cuma Mose sendiri artinya Mose menginginkan belas kasihan harah hamim yang besar kepada Tuhan kepada siapa engkau bersumpah demi dirimu engkau tidak bersumpah kepada mereka dengan sesuatu yang terbatas bukan oleh langit dan bukan oleh bumi bukan oleh gunung dan bukan oleh perbukitan tetapi demi dirimu sendiri engkau bersumpah karena engkau ada dan sumpahmu ada selamanya seperti yang dikatakan kepada Abraham demi diriku sendiri aku telah bersumpah firman Adonai kejadian 22 ayat 26 kepada Isaac dikatakan dan aku akan menegukan sumpah bahwa aku telah bersumpah kepada Abraham ayahmu kejadian 26 ayat 3 kepada Yaakov dikatakan akulah Tuhan Elohim yang kemah kuasa beranak cuculah dan bertambah banyak disini dia bersumpah kepada Yaakov dengan dengar nama Tuhan yang maha kuasa jadi Tuhan bersumpah Tuhan membuat sumpah kepada leluhur Israel sebagai satu ikatan perjanjian bahwa kamu akan jadi bangsa yang besar nanti ini yang Mose bawa menjadi satu bargaining di hadapan untuk untuk menyelamatkan Israel dari murka yang menyala-nyala Luar biasa itu bagaimana dosa anak lembu emas yang dalam dosa anak lembu emas itu mereka menari-nari menyanyi dan melakukan tindakan-tindakan yang amoral dan itu menyakit di hati Tuhan Surah bisa mengerti bagaimana bangsa-bangsa zaman itu menyembah dewa mereka dan menghina Hilul khasim tetapi Moshe menengahi atas mereka menjadi penengah saat dia bergegas menuruni gunung dengan dua loh batu di tangannya dia melihat orang-orang menari di sekitar patung itu loh-loh itu kemudian menjadi berat remuk ke tanah ya saudara dua loh batu yang baru itu Tuhan berikan kepada Moshe tanpa Moshe harus melakukan sesuatu karena di loh batu yang kedua Moshe harus memahat dan membawa dan dua loh batu yang pertama itu terbuat dari blue safir dari batu safir biru kalau ada bapak-bapak wah blue safir ini asli gak itu nah ini Moshe memegang blue safir yang tertulis ditukik dengan jari Elohim 10 firman luar biasa tetapi ketika Moshe membawa itu ke bawah dia melihat Israel sedang melakukan kekejian di hadapan Tuhan huruf-huruf yang ada di loh batu di blue safir di batu safir itu batu safir biru itu kembali lagi kemarin bapak gembala sudah menjelaskan itu seperti keluar dan kembali lagi kepada pemiliknya dan batu itu menjadi berat ditambah lagi Moshe marah murka sehingga dilemparkannya ke bawah dan hancur hancur Moshe marah dibikin rupa kepada Israel Tuhan marah Moshe marah juga sekalipun Moshe itu berperan sebagai intercessor tapi dia juga marah dia gak mau juga Israel seperti itu artinya Moshe yang membawa pertunangan itu kepada Tuhan sama juga dengan Mesias membawa kita kepada Bapak untuk dipertunangkan di dalam Korintus kamu dipertunangkan Rapsal katakan dengan satu lakilan jadi tapi kemudian kita mengingkari kemudian kita membelakangi bahkan kita menista perjanjian itu bagaimana itu kemudian Moshe diperintahkan menyiapkan satu set tablet baru lagi untuk Tuhan berikan lagi firman dengan syarat kemarin kita sudah dengar juga ada persyaratannya prayer request yang harus dipenuhi oleh Israel dan apa namanya dan itu sangat berat saya dengar kemarin penjelasan dari Pak Bapak 60-60-60 jadi dua coba bawa itu Moshe umur sudah berapa ngangkat batu seberat itu ya saudara tetapi Tuhan mampukan set tablet yang kedua ini diukir oleh Moshe sendiri ya bukan tangan Tuhan sebagai pengampunan dosa Israel atau dosa anak lembu emas menurut menurut tradisi Rabinik Moshe naik ke Gunung Sinai naik ke Gunung Sinai pada Ros Kodes Elul dan turun pada tanggal 10 Tisri di akhir Yom Kipur saat pertobatan dan pemulihan umat selesai oleh karena itu bulan Elul melambangkan waktu tesufah ya waktu tesufah nasional ya ketika ingin memasuki bulan Tisri Yom Kipur Rasih menulis tentang peristiwa ini pada tanggal 6 Sifan Moshe naik ke Gunung kemudian pada tanggal 17 Tamus tablet-tablet itu dihancurkan 40 hari pertama ya kunjungan Moshe ke Gunung Sinai yang pertama Moshe menerima 10 perintah Elohim dan Torah kemudian dia melihat bangsa Israel menyembah anak patung anak lembu emas dan memencahkan loh batu itu dan kemudian Moshe naik dan diberikannya kepada Adonai dua loh batu yang tertulis padanya Torah yang diulurkan oleh Elohim keluaran 31 ayat 18 ini yang pertama ya dan Tuhan memberikan kepada Moshe sesudah selesai berbicara dengan dia di atas Gunung Sinai dua loh batu kesaksian batu-batu yang ditulis dengan jari Elohim keluaran 31 ayat 18 pada tanggal 18 dia membakar anak lembu emas menggilasnya dan memberikannya minum kepada orang Israel kemudian yang kedua pada kunjungan Moshe kedua ke Gunung Sinai Moshe naik ke gunung untuk memohon pengampunan bagi Israel ini menjadi intercessor sebagai tindakan mesirut nefesnya Moshe dan ia menerima loh batu baru untuk untuk menggantikan yang ia pecahkan kemudian juga ada dia menerima juga hukum dan peraturan-peraturan yang Tuhan tambahkan lagi ya additional ini karena bangsa ini adalah bangsa yang mudah sekali menyembah berhala sehingga waktu mereka lanjutkan perjalanan mereka udah gak pakai lagi anting-anting karena Tuhan murka bahkan Tuhan berkata aku tidak akan menyertai tapi malaikatmu tetapi Moshe katakan kalau bukan engkau sendiri kami tidak mau berjalan tunjukkanlah kasih setiamu kepada aku ya disitu kemudian itu terjadi pada tanggal 19 Tamus sampai 29 Av dia naik selama 40 hari dan memohon belas kasihan 40 hari yang kedua yang ketiga Moshe naik ke gunung menerima instruksi terakhir dari Elohim untuk menyelesaikan pembangunan miskan saat ia turun dari gunung pada kunjungan ketiga wajahnya bersinar karena ia telah berbicara dengan Elohim dan ini menakutkan orang-orang sehingga ia harus menutupi wajahnya dengan kain pada tanggal 1 Elul dia naik untuk menerima tablet yang kedua loh batu yang kedua dan berada disana selama 40 hari ini 40 hari yang ketiga pada tanggal 10 Tisri Tuhan memulihkan hubungannya dengan Israel dengan sukacita dan sepenuh hati berkata kepada Moshe Tuhan berkata aku telah mengampuni seperti yang kamu minta dan memberinya loh batu kedua ketika Moshe turun dari gunung Sinai dalam tangan Moshe ada dua loh batu luhot haedut loh batu kesaksian dan wajahnya itu bersinar ya berpendar karena apa karena kemuliaan Tuhan dikatakan bahwa Hashem Adonai duduk berbicara kepada Moshe seperti bicara dengan temannya ya Nabi Safira katakan bahwa di Sinai Yeshua hadir ya call out suara-suara itu ya jadi secara tidak langsung ya bahwa Moshe itu bertemu dengan Masyia Yeshua jadi disini dijelaskan waktu peristiwa itu menjelaskan mengapa festival Hari Raya Safuat Pentecostal dirayakan sebagai Zeman Matan Toratenu pemberingati pemberian Torah di Sinai ya dikaitkan dengan Musa naik ke gunung Sinai kemudian 17 Tamus sebagai tragedi anak lembu emas ya kemudian bulan Elul ya bulan Elul ini adalah saat-saat di mana Moshe naik ke gunung Sinai ya sebagai tesufah nasional selikot tanggal 10 Tisri menandai hari raya Yom Kipur ini yang terakhir kali ketika Moshe turun dan menerima pendamaian yang penuh dari Tuhan ya setelah orang-orang Israel melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan dengan anak lembu emas ya Moshe sempat putus asa apakah orang Israel dapat menemukan perkenaan lagi di mata Tuhan karena demikian keji ya dosa mereka ya jadi bagaimanapun seperti yang dijelaskan dalam traktat Ros Hasana 17b ya bahwa dengan peran sebagai khasan dan palit menunjukkan Adonai menunjukkan kepada Moshe urutan 13 atribut belas kasihan Yeselos Esre Hamidot Harahamim ya bahwa 13 atribut belas kasihan Tuhan ini selalu diucapkan pada hari raya Yom Kipur Safuot dan Pesak juga ya untuk mengingat apa untuk mengingat keji dan betapa jahatnya penyembahan anak lembu emas mereka harus ingat itu supaya apa mereka dimurnikan oleh Tuhan ya inilah 13 atribut dari belas kasihan saya suka menangis kalau membaca ini karena ini hasim sendiri yang berbicara kepada Moshe ketika Moshe minta perkenaan Tuhan tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku belikan belas kasihanmu dalam keluaran pasal 34 di dua loh batu yang baru ayat yang ke lima mulai ya turunlah Adonai dalam awan lalu berdiri di sana dekat Moshe serta menyerukan nama Adonai ayat 6 berjalanlah Adonai lewat dari depannya dan berseru dalam bahasa Ibrani Adonai Adonai penyayang dan pengasih panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya yang menemuk menugukan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan pelanggaran dan dosa tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketika dan keempat segala Mose berlutut di tanah lalu sujud menyembah serta berkata jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Adonai berjalanlah kiranya engkau di tengah-tengah kami sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami ambillah kami menjadi milikku luar biasa ya Tuhan berseru di depan Mose dan menyerukan namanya dua kali Adonai 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 adalah aku adalah Tuhan sumber belas kasihan ya ini 13 atribut sumber belas kasihan semua kehidupan dan dasar dari semua makhluk aku adalah nafas kehidupan bagi semua ciptaan ini Tuhan menginikan eksistensinya dia Tuhan dari seluruh dunia dan penguasa semesta ya segala sesuatu yang adalah adalah ekspresi dari tindakan kasihnya kebaikannya hesed olam hesed dunia yang dibangun dengan hesed belas kasihan karena perbedaan relatif antara ada dan tidak ada tidak terbatas Tuhan ciptaan Tuhan mewakili kebaikannya yang tidak terbatas oleh karena dan karena kita ada juga merupakan ekspresi dari kebaikan dan kasih Tuhan kita ada karena Tuhan membutuhkan kita sebagai semata-mata karena hidup kita dikendaki oleh Tuhan sebagai ungkapan kasihnya ini ekspresi yang Adonai yang pertama Adonai kedua meskipun Tuhan menciptakan alam semesta sangat baik ia tetap sumber belas kasihan kehidupan bahkan setelah manusia berdosa dan karena itu diulang untuk merujuk pada hubungan kasihnya dengan ciptaan yang terasing dan jatuh ya aku Tuhan juga berbelas kasih kepada orang yang telah berdosa dan bertobat yaitu sang pencipta pemberi kepada kita kehendak bebas dan pemberian tesufah yang baik kemudian El Rahum aku Adonai adalah Tuhan yang mahu kuasa Rahum aku Adonai aku adalah Tuhan yang penyayang Rahamim belas kasihan Rahim Lima Hanun aku Tuhan yang murah hati aku mencurahkan belas kasihan untuk semua ciptaan dari kata Rahim Rahmat juga kemudian Erek Apaim Tuhan yang lambat marah Tuhan yang sabar yang panjang berarti hidung dia menahan amarahnya Raf Chesed Tuhan yang berlimpah dengan kasih dan kebaikan yang penuh dengan cinta untuk orang benar maupun orang orang jahat Raf Emet Tuhan yang tulus setia jujur dalam janjinya Tuhan yang mempertahankan chesed cintanya kasihnya selama ribuan generasi dengan mengingat Zehud Afud Leluhur Zehud Leluhur Merit daripada Leluhur yang layak dihormati Tuhan yang mengampuni kesalahan Tuhan yang yang mengampuni kesalahan menghapus kesalahan orang yang bertobat Tuhan kemudian Noseh Pesa Tuhan yang memaafkan dan mengampuni pelanggaran perbuatan salah yang dilakukan karena memberontak yang kedua belas Noseh Khata'ah Tuhan yang mengampuni dari Khed Noseh Khata'ah Khata'ah itu dari Khed didefinikan sebagai perbuatan salah yang dilakukan tidak sengaja dan kemudian yang terakhir Nakeh Aku Tuhan tidak akan membatalkan hukuman tetapi Aku akan menghapus kesalahan bagi mereka yang dengan tulus kembali kepadaku dalam Teshufah pertobatan yang sempurna sebagai orang percaya kita diajarkan melalui 13 atribut selos midot harahamim bagaimana Tuhan yang murka karena kekejian dosa umatnya tapi akhirnya Tuhan berbelas kasihan Tuhan yang murka yang tidak bisa melihat dosa tetapi dia Tuhan juga yang kudus tetapi dia juga Tuhan yang mau dekat dengan umatnya dengan syarat pertobatan Teshufah Teshufah Tehfila Sedakah itu Tuhan mau pertobatan yang sempurna melalui Yesua yang juga adalah menjadi mediator menjadi juru damai kita juru selamat kita ya bahwa pengampunan diperoleh dengan jalan emunah iman kepada Yesua Hamasyah Yesua juga sebagai kaparah atas dosa dosa kita dan kemudian apa kita mentaati semua perintahnya kita hidup di dalam perintah-perintahnya ya kita berjalan di dalam kekudusan Torah penuh hati dalam kehidupan kita sehari-hari ya kemudian kita percaya kita menjadi satu kesaksian untuk memberitakan kebenarannya ini adalah tradisi selikot juga yang akan nanti juga dibacakan ketika menjelang Yom Kippur dan hari raya satu tisri Sukot ya Rosasana Yom Kippur kemudian Sukot yang disebut Yamim Noraim hari-hari kedasyatan jadi head atau dosa itu adalah kegagalan hubungan kita dengan Tuhan jangan lagi kita tinggal di dalam penyemahan anak lembu emas tapi kita naik kita dipulihkan kita dibebaskan supaya kita menjadi anak kita dimerdekakan oleh Yeshua Hamasyah kita dibaharui tubuh roh jiwa kita dari hari ke hari dengan apa dengan ketahatan kita melakukan perintah-perintah Tuhan bukan kita dibaharui diselamatkan terus kita gak udah diselamatkan selesai tidak tapi kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita sebagai satu kesaksian sehingga kita menjadi satu ciptaan baru menjadi sesuatu orang yang senantiasa dibaharui dari hari ke hari yang berkenan kepada Tuhan jadi dalam para sakit isa ini kita melihat yang mesirut neves Moshe yang demikian besar untuk berdiri di atas umatnya ini dilakukan juga oleh Yeshua Hamasyah untuk membela kita di hadapan Bapak iblis pendakwa-mendakwa kita tetapi Yeshua memproteksi kita tetapi dengan syarat kita hidup kita menerima dia dengan imunah kita hidup di dalam firmannya kita berpegang pada Torahnya sehingga itu membawa kemenangan bagi kita kekuatan yang baru yang Tuhan berikan memulihkan hidup kita mari saudara sebagai orang percaya di dalam Yeshua Hamasyah kita mau supaya hidup kita dibentuk Tuhan kita mau supaya kita menjadi satu ciptaan yang terus-menerus dibaharui dipulihkan dalam keluarga dalam rumah tangga dalam hubungan kita dengan sesama juga dengan komunitas kita sehingga itu menjadi satu kesaksian yang indah bagi hidup kita di hadapan Tuhan Tuhan mau supaya kita hidup menurut segala perintah-perintahnya dan kudus baginya amin puji Tuhan mari kita berdoa Bapak kami bersyukur kepadamu ya Tuhan terima kasih buat anugerahmu dan kasih setiap khen dan kheset Tuhan kalau Moshe boleh menjadi mediator boleh menjadi intercessor untuk benih Israel kami juga mempunyai intercessor yaitu Yeshua yang sudah mati bagi kami sudah bangkit sudah naik dan akan datang kembali sebagai raja segala raja yang sudah menebus kami membawa kami kepada kehidupan menjadi anak Bapak oleh sebab itu Tuhan mari baharui hati kami baharui hidup kami dengan firman dengan torahmu yang menguduskan kami sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan nyatakan kuasa dan kasihmu dalam hidup kami ya Tuhan sehingga kami boleh terus diangkat ya Tuhan kami dibaharui bagaikan bejana yang terus dibentuk ya Tuhan oleh tangan penjunan demikianlah hidup kami dibentuk menjadi satu penjunan yang indah menjadi alat yang akan Tuhan pakai untuk kemuliaan dan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan di atas muka bumi terima kasih Bapak terima kasih kau baik buat hidup kami ya Tuhan kau setia di dalam janjimu di dalam firmanmu terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya yang mengucap syukur dalam nama Mesias Yesua Adonainu Haleluya Amen Amin Terima kasih